Didampingi Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiyarto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Sabtu pagi melunching kotak literasi warga cerdas yang disingkat Kolecer, di lapangan Sempur Kota Bogor. Kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kota Bogor dalam membentengi minat baca generasi muda yang nyaris tergerus pengaruh buruk teknologi di era digital saat ini. Selain Kolecer, Kang Emil juga meresmikan Candil atau Macadina Librari. Perpustakaan terbuka ini diharapkan Kang Emil dapat semakin menumbuhkan minat baca warga Kota Bogor, sehingga nantinya dapat ditularkan di 27 kota dan kabupaten lainnya di Jawa Barat. Ada serangan revolusi digital yang juga kalau tidak ada benteng kita khawatir budaya literasi ini tergoda oleh entertainment yang datang dari yang namanya smartphone atau digital. Karena itu lebih menggoda oleh karena itu kita lakukan upaya peningkatan indik literasi di seluruh daerah di Jawa Barat. Dari sekian banyak program, salah satunya namanya street library atau perpustakaan jalanan yang kita cari nama lokalnya adalah Kolecer, singkatan dari kotak literasi cerdas. Kami launching hari ini di Bogor karena Bogor sudah mengupayakan banyak gerakan literasi yang luar biasa. Kehadiran perpustakaan outdoor Kolecer dan Candil ini pun mendapat tanggapan positif dari warga, khususnya anak-anak dan pelajar. Saya sih baik aja kan ya adanya pojok baca ini, khusus untuk remaja sih sekarang kan banyaknya main digit ya. Jadi kurangilah untuk main digit, jadi kan adanya pojok baca ini gimana ya, jadinya menjiwai mereka gitu untuk lebih giat membaca. Usai peluncuran, Ridwan Kamil pun lalu meninjau lokasi bencana puting beliung di wilayah Cipaku, Bogor Selatan, Kota Bogor. Untuk pemulihan fisik bangunan warga dari kejadian ini, Pemprov Jabar menguncurkan bantuan sebesar 5 miliar rupiah kepada pemerintah Kota Bogor. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.